Sandiaga Uno resmi pamit dari Partai Gerindra yang telah menjadi tempatnya bernaung sejak tahun 2015. Keputusan itu disampaikan pada Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, Minggu, tanggal 23 April tahun 2023. Sandiaga mengatakan, keputusan diambil bertepatan dengan perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah, karena menjadi waktu yang tepat untuk saling memaafkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf itu ingin memulai tugas baru di luar Gerindra. Tadi saya juga sudah mohon pamit dan mudah-mudahan di momen yang spesial ini di hari kedua, bulan suci Ramadan sudah lewat dan bisa menyambut tugas-tugas berikutnya, ujar Sandi di Kediaman Dasko, Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Sepucuk surat dari Sandiaga untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dititipkan pada Dasko. Isinya tentang curahan hati yang dirasakannya selama delapan tahun berjuang bersama mantan danjen Kopassus itu. Namun pada momen tersebut, Sandiaga masih enggan menyebut partai politik parpol yang akan menjadi pelabuhan baru untuknya. Sekali lagi, Sandiaga meminta semua pihak untuk bersabar. Dalam kesempatan yang sama, Dasko mengaku, tak mendapatkan bocoran soal parpol yang dituju Sandiaga. Pasalnya, dalam pertemuan tersebut Sandiaga hanya berpamitan dan meminta maaf pada kader Gerindra, serta Prabowo. Sandiaga bukan kali ini saja hengkang dari partai berlambang Garuda. Pada Agustus tahun 2018, untuk kepentingan pemilihan Presiden Pilpres 2019, ia pun keluar dari Gerindra. Langkah politik itu diambil atas perintah Prabowo. Pasalnya, Prabowo akan mengajak Sandiaga untuk menjadi calon wakil Presiden Cawapres. Sementara Partai Keadilan Sejahtera PKS dan PAN yang menjadi koalisi Gerindra saat itu tak ingin pasangan calon paslon Capres dan Cawapres, sama-sama berasal dari Gerindra. Beliau mundur dari-dari jabatan-jabatan itu, mundur dari-dari Gerindra untuk bisa diterima sebagai calon independen, sebut Prabowo kala itu. Namun setelah mengalami kekalahan dari pasangan Jokowi Dodo Maruf Amin, Sandiaga kembali rujuk ke Gerindra. Keputusan itu diambil pertengahan Oktober tahun 2019. Muzani pun mengaku kaget dengan keputusan Sandiaga. Pasalnya, dalam pertemuan dengan sejumlah kader elit Gerindra di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Sabtu 22 April tahun 2023 pagi, Sandiaga tak menyampaikan apapun. Dalam momen itu, Muzani juga sempat menahan agar Sandiaga tak angkat kaki. Sandiaga juga mengiakan permintaan tersebut. Saya terus terang kaget, karena di hari Sabtu saya masih ngomong di Kediaman Pak Prabowo, lu jangan pindah, lu jangan tinggalkan Pak Prabowo, dan dia mengatakan, enggak, 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 tutur dia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.